Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya, Tatang Cui Day Dalam rangka serba-serbi informasi Hari ini saya akan mencoba menyampaikan Kegiatan diskusi dari para senior kita Dari pra-rekan-rekan Purna Bakti yang sedang membahas perihal kegiatan Pasca Purna Bakti Seperti yang telah disampaikan dari video pertama saya Kegiatan setelah Purna Bakti Hari ini kami akan melakukan pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh beberapa senior Purna Bakti Yang terkait dengan hobi maupun budidaya yang dilaksanakan Ada yang budidaya ikan, kias, ada yang budidaya hidroponik, ada yang berbudidaya lelek, ada yang berbudidaya ayam, dan sebagainya Hari ini kami berkumpul di rumahnya Pak Dirjo dalam rangka ingin sharing informasi Yaitu dari masing-masing kegiatannya Sehingga nanti akan didapat kira-kira kami dapat melakukan koroberasi apa Sehingga kegiatan yang dilakukan Ini yang berbasis hobi Mengisi waktu di masa Purna Bakti Serta kami akan melaksanakan kegiatan ini secara optimal dan diupayakan mendapatkan value added buat kami baik berupa materi maupun imaterial Hari ini kami dengan rekan-rekan pengurus P2Tel Cabang Ujung Berung atau Bandung Timur Sedang berusaha menginisiasi dari beberapa rekan yang punya hobi budidaya yang telah terlaksana Sehingga seperti apa peluang dan seperti apa kendalanya Kami berencana untuk melakukan kolaborasi Sehingga menimbulkan semangat di antara kami Saling mensupport Saling mengisi dengan ilmu dan kepandainya dan hobinya masing-masing Sehingga dari setiap kekurangan dapat diisi oleh kelebihan yang lain Dan begitu selanjutnya Sehingga diharapkan kegiatan ini bisa menjadikan motivasi untuk tetap semangat melakukan kegiatan setelah pensiun Atau setelah penawati dengan melakukan budidaya Sehingga dapat dilakukan dengan ikhlas, semangat, serta penuh dengan ketekunan Untuk selanjutnya Mari kita lihat Apa yang sedang dibahas oleh kami kami disini Yang telah sedih hadir disini dalam melangkah pertama silaturahmi Kedua kalinya nanti ada tujuan yang baik Barangkali yang akan disampaikan oleh Pak Tatang Untuk teman-teman yang lain juga bisa mengisi Siapa yang ada keahlian apa yang kira-kira bisa disampaikan Barangkali nanti teman-teman juga ingin Khususnya yang dari saya adalah tenag kapi Dan insya Allah juga ada kapi, ada moli, dan ada tabus Tabus itu sekarang sedang naik Ya mudah-mudahan kita bersama-sama Ayolah untuk mengisi waktu pensiun kita ini Supaya jangan tidak banyak melamun Khususnya yang para pensiun ini itu biasanya banyak melamun Pak Teman-teman banyak yang jadi korban Saya punya tetangga disini juga menghilangkan Habis semuanya itu Sampai tidak punya rumah Dia tuh dulunya Jadi kepala seksi di Tanjung Karang Harusnya dia punya rumah lebih dari satu Karena satu dan lain hal teman-teman kita banyak yang Kena keribahan Pak Termasuk saya sendiri pasti semuanya Sudah kebahagiaan lah Kalau soal ketilep-tilep semua orang Ini udah pengalaman Jangan dulu Jangan aja Ya mungkin pembukaan dari saya segitu aja Saya persilahkan untuk Pak Tatang menyampaikan Tujuan kita kumpul disini apa saja Kita sekarang fokus dulu aja Fokus ke Pak Irja dengan ikan ini Karena Pak Irja punya lahan juga di belakangan Nah gimana kalau banyak komoditas ini Kita awalin dari ini dulu Kita garap dulu Pak Irja perlu bantuan apa dari kita-kita ini Begitu ini berhasil Kita postingkan Loh ini lho kita contohnya Kalau sekarang ini kan baru perang Ini masih orang akan Ya enggak ini ya Itu kan Ya Karena kita burung eksem Terutama kita nanggapin dari Pak Irja dulu Apa yang kita sih kepingin ceritanya Pak Irja tuh Ya kan Cara ternak kopi Ikan bibi itu Sudah itu Ini pasarnya untuk apa sih Untuk makan burung Untuk makan apa Hiasaan Nah gitu Sementara saya tahu Untuk hiasan aja Ikan hias Ikan hias Ikan hias ini Ada yang mahal harganya Pak Satu judul Ada yang satu juta Ada yang enam ratus ribu Tapi setelah saya nawarkan ke toko Yang senangnya ikan yang begini Yang murahan Jadi jualnya gampang Kalau yang mahal itu Harus kontes dulu Menang kontes ya Menang kontes baru harganya naik Kalau yang enggak menang ulang ya Enggak naik naik Nanti dan menjualnya susah Karena ada Ada juga kan sekarang lagi Ngetrain kan ikan cupang Enak muda juga Ternaknya juga Sampai ke artis Ternaknya kita enggak tahu Yang lebih gampang mana Nah kalau ini lebih gampang Kayaknya kan lebih ringan Lebih gampang Enggak terlalu banyak berpikir Eh ya Sudah Umur-umur itu Sudah males Memikir-mikir itu Mending caranya itu Ini hidupannya Maka saya nanya tadi Pak ini betina yang mana Jantan Gimana ngenalinya yang jantan Sudah itu nanti Kalau satu ekor Tengalinya gimana sih Gitu Supaya bisa Dia berpengar biar Nanti kawinnya Kelihatan Pak Jantannya Teman kecil-kecil Tadi ya Dua ekor jantan Itu ngejar-ngejar Ketina itu Pak Pas waktu gini Mau kemana-mana Di uber terus Jatilah Amir Amir Akarno kenal sama Ini enggak Fatih Harap Fatih Di antapannya Jalan Itu Indramayu Itu Tupang Gantong masih Tupang Kalau Tupang Saya gagal Tadinya Saya tanya Di kolam Saking Kesarnya Saya Nernak Nggak jadi-jadi Terus Sudah jadi Pada mati Tadi Jadikan Satu Sama Ikan Kupi Yang beli Kupi Melihat Tupang Pengen Saya Jual Dengan Harga Murah 10.000 Satu Ekor Pada Harganya Sekarang Ratusan 50.000 Saya Punya Kaset Kaset Yang Biru Yang Media Kecil Kecil 15 cm 8-10 cm Ketinggian 20 cm Kalau Mas Bisa Bisa Juga Hanya Gede Teng Barangkali Mas Kan Ada Mas Peta Peta Yang Hadir Disini Dalam Badan Selat Walviat Mudah-mudahan Bagaimana Ini Menjadi Berkah Bagi Terima Terima Kasih Kepada Yang Telah Memberikan Waktu Kepada Saya Dan Menyediakan Tempat Untuk Pertumuan Ini Jadi Yang Saya Pikirkan Begitu Kemarin Sudah Dua Kali Saya Tengok Pak Yoko Kesini Saya Melihat Ada Beberapa Kegiatan Positif Bucutnya Mungkin Cocok Bagi Purna Bakti Ada Kegiatan Budidaya Gupi Moli Dan Gabus Kebetulan Lahannya Juga Memadai Barangkali Untuk Gupi Tidak Terlalu Lahan Banyak Yang kedua Saya melihat Potensi pasar Kemarin Diskusi Dengan Pak Dujia Bahwa Dari Beberapa Customer Beliau Memerlukan Ikan Gupi Ternyata Kalau Dipenuhi Semuanya Dari Beliau Juga Cukup Repot Mungkin Karena Supply Terbatas Permintanya Cukup Banyak Saya melihat Hal ini Barangkali Bagi Rekan Kita Semua Ada Peluang Juga Kalau Mau Ikut Ikut Pengembangan Ini Barangkali Nanti Disisi Bagaimana Budidaya Gupi Terus Sudah Berkembang Bagaimana Sistem Untuk Mencuplai Kepada Customer Ya Mungkin Dipokuskan Di Satu Titik Yang Sudah Pengalaman Tapi Kita Menyediakan Mungkin Dari Pak Mugi Taris Pak Is Belapa Nanti Kita Mungkin Bisa Diskusi Kedepannya Mungkin Yang Pertama Kali Ini Barangkali Kita Lihat Seperti Apa Ternak Mungkin Saya Kemarin Baru Bikin Kolah Baru Selesai Kemarin Kolah Yang Di Belakang Sementara Ini Kan Pake Ember Besar Nanti Pake Kolah Khusus Satu Meter Kali Dua Meter Di Samping Ini Juga Barulah Selain Ajang Seraturahim Dan Juga Merupakan Kegiatan Kita Setiap Hari Jadi Kita Ada Satu Kewajibannya Setiap Hari Harus Apa Apa Jadi Waktunya Bisa Dimanajar Yang Berapa Sementara Nanti Kalau Ini Merupakan Hobi Juga Enjoy Nah Di Harapannya Itu Dari Hobi Ini Ada Yang Menghasilkannya Positif Mungkin Mungkin Kegiatan Ada Nah Itu Bisa Dipotensikan Dijual Karena Pasarnya Ada Nah Bagaimana Kalau kita Dibuat Hal-hal Yang Kecil Dulu Ya Pak Nanti Kita Coba Ini Ide Pertama Mungkin Nanti Kedepannya Bukan Itu Aja Mungkin Ada Hal Yang Lain Mungkin Lelek Atau Mungkin Kalau Yang Punya Lahan Itu Ayam Segala Macem Boleh Tapi Tidak Mengikat Yang Penting Lahan Ada Di Rumah Kecil Juga Bisa Kalau Ini Terus Persibukan Ada Nanti Supply Ada Nah Maksud Saya Seperti Itu Pak Barangkali Ini Bisa Menjadikan Semangat Kalau Kita Bersama Biasanya Ada Semangat Kontek-kontek Ketel Ujung Rung Kita Ada Beberapa Yang Kreatif Karena Teman-teman Mau Tapi Harus Ada Mulai Jadi Harus Ada Di Barangkali Saya Masih Ada Tenaga Di Tidak Mungkin Dengan Rekan-rekan Di Sini Untuk Memotivasi Rekan-rekan Yang Punya Kemauan Nanti Kegiatannya Bisa Di Rumah Masing-masing Ya Syukur-syukur Ya Pak Semua Bisa Berjalan Konsisten Continue Akhirnya Menjadi Tambahan Ya Tambahan Buat Ya Lumayan Kalau 500.000 Sebulan Juga Tambahan Lumayan Ya Pak Ya Juga Tidak Terlalu Berat Saya Kira Untuk Murnus Sekarang Itu Dari Saya Mungkin Nanti Ada Tambahan Dari Rekan-rekan Pak Karno Pak I Ya Sebelum Mulai Saya Menyambung Dulu Ya Ada Kaitannya Dengan Kapi Ya Pada Batku Hari Minggu Saya Bersama Istri Saya Jalan-jalan Sampai Ke Dago Dari Dago Pak Saya Kebawah Deguti Hes Sampai Serang-serang Saya Pulangnya Sambil Cari Toko Ikan Mas Ikan Dias Dapat Satu Tapi Dia Karena Ini Bukan Toko Gede Ini Mas Dibinggir Jalan Kaki Lima Sarannya Tapi Sudah Bentuk Warung Suaminya Ketemu Ketemu Sama Istrinya Dia Mau Juga Nerima Tapi Penawarannya Hanya Lima Ratus Aduh Lima Ratus Kayaknya Gak Bisa Kapinya Bagus Bagus Gak Insya Allah Saya Punya Bagus Bagus Karena Ada Empat Langganan Saya Yang Paling Murah Itu Seribu Lima Ratus Ya Nanti Bapak Sini Aje Barang Lima Puluh Ya Nanti Bapak Yang Lihat Bapak Mama Tahu Yang Bagus Dan Yang Kurang Bagus Terus Dia Nanyakan Ini Gapi Apa Gapi Itu Namanya Macem Macem Ada Puluhan Macem Gapi Itu Disini Banyak Hanya Saya Ngapak Gapi Gapi Yang Namanya Gapi Campuran Gini Namanya Gapi Cendolan Kemarin Sore Saya Jalan Jalan Lagi Sama Istri Gede Bagai Ada Pasal Ikan Lias Di Besar Besar Saya Datangin Tiga Orang Yang Kelihatannya Banyak Ikan Kecil Kecil Dia Juga Mau Minta Seratus Sekali Ngantar Tapi Dia Nawarnya Hanya Seribu Saya Cerita Panjang Lebar Karena Memang Pernah Beli 241 Ekor Bapak Nanti Bawa Contoh Kesini Sama Gabus Karena Gabus Gede 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 35 25 Ini Bumah Jawabunya Satu Ekor Kalau yang Segini 500 500 Ribu Gabus Gabus Sudah Gitu Kotes Kalau Bahasa Jawa Kotes Kote Bukan Beto Bukan Beto Gabus Ada 124 Macem Nama Gabus Kutuk 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 Gede Kutuk 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 Gede Gede Kepalanya Nah itu jadi nanti Itu memang lagi ngetan Calon pembeli mas Udah nambah berapa lagi Itu belum saya datang lagi Di jalan Anggrek Itu ada rumah besar sekali Tokonya besar sekali Toko ikan hias Termasuk ada gapi, tapi gapinya kecil-kecil Dengan saya punya, bagusan saya punya Nah itu bisa kita tawarin Terus ke jalan apa itu Yang tembusnya dari SMP BPI ya, itu ada BPI ya Sebelah itu Teng wajah itu Masuk ke dalam sana itu ada 3 toko Gede-gede Kurang raya Tembus ke sana lagi Kurang raya Kerapitan Itu ada 3 toko gede-gede Jualan Ikan hias, ikan hias gitu Itu bisa kita datangin Kita tawarin Nah jadi gambaran saya Kalau kita mau cari pembeli Masih ada Hanya kita Supply-nya Nah ini Insya Allah Rencananya saya mau bikin kolam Seadiknya ini mungkin bikin 3 lagi saya Rencananya Di dalam Nanti bisa kita lihat di dalam Dulu saya tuh Ternak ayam di dalam Sampai 140 ekor Tapi sekarang udah di keramik Sama anak-anak Rikmakenar ada Riku Tapi sebagian yang belum di keramik Mau saya bikin kolam Di dalam 2 lagi tuh Ada kolam di belakang pak Itu isinya juga gapi Mujaer Ada gabus juga Nggak dimakan gapinya pak Kalau menjahir Ya mujaernya masih kecil-kecil Nah kalau udah gede Saya ambilin mujaernya Kalau menjahir itu nggak kanibal Dia makannya bukan daging Iya Aman kalau gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita Panyatkan keadaan Halo subhanallah Alhamdulillah Kita masih diperkenalkan masyid Bersilaturahmi Di Mabah Terima kasih atas Waktunya Mada dan tempatnya Kami rekan-rekan diberima Untuk Bersilaturahmi Kami atas nama pengurus Mengucapkan terima kasih Sekali Atas perakarsa ini Pak Jenseng dan Pak Tata Mudah-mudahan Apa yang kita programkan ini Bisa berjalan Amin Syukur-syukur nanti bisa mengembangkan Sampai ke Bukan ikan aja Semua usaha yang ada di Ujung Berung Bisa kita akomodasi di sini Mungkin nanti ada kita Bentuk forum apa-apa namanya Forum Pemberdayaan Usaha Warga P2T Ujung Berung Jadi semua Yang terutama yang UKC nya ya Usaha kecil aja Kalau yang usaha besar Pak Kanda Udah gak masuk ke kita Karena dia keluarga Jadi yang kita Kelas-kelas yang Kelumahan Tapi yang Manfaatnya Bisa dipakai Untuk rekan-rekan kita Dan bisa keluar Dan bisa mendapatkan hasil Nah ini tolong Kemandanya Pak Tatang Udah Karena Pak Tatang Yang juga prakarsa pertama Jadi Ketua forumnya Pak Tatang Nanti yang lain Pak Iskandar Tinggal nanti bentuk apa Kita coba Kita bentuk suatu Organisasi Atau apa namanya Gak tahu Tapi ada wadahnya ini Karena nanti kalau ini disebar di W2T Pasti akan berkembang Syukur-syukur Kalau kemarin Saya mempunyai wacana Tiap-tiap komisaria Itu punya komoditas gitu Nantinya Tapi ada pusatnya Satu Jadi kayak kemarin Saya keranjake Keranjake Abis membagikan Sembahku Mampir ke warung Warung temen kita Dia MPS Pak Tiki Di pinggir jalan Warungnya Lumayan juga Jadi kemarin Kita tempat ngobrol juga Dan beliau juga berkenan Untuk memberikan Kaya beat and training Untuk temen-temen Yang kira-kira Mau usaha Jadi Beliau ini usahanya Disamping rumah makan Juga dia properti Ada Alat olahraga Kayaknya agak lumayan Dengan pengalaman Karena dia ngambil Bendy Itu aja mungkin Dari saya Sementara Silahkan Pak Tatan Sama Pak Eskandar Masih git Yang masih new Kamer Masih tenaganya begini Silahkan Kita semangat Aku udah 4 tahun pak Ya sampai Dari ini Biar tekan-tkan kita Semangat Untuk membuka Suatu usaha Ataupun Kecil Tapi Menambah Penghasilan kita Karena Untuk kenaikan MP Dari Davin Ya kita berdoa aja Tapi Tidak secepat Apa yang kalau kita Usaha dan bisa berjalan Walaupun Sebulan 250 Tiga 500 Sudah Alhamdulillah kan Tiap bulan ditambahan Dari MP Yang kita Nihmati Atau kita Terima Plus Kegiatan kita Tiap hari Tidak terlalu stress Jadinya Bisa memperpanjang umur Silah terrami Tadi tadi itu Pak Tatan Beliau Komunikasi Ikan-Ikan kita Sebagai Obat kita Untuk memperpanjang umur Dan informasi lain Lebih penting Untuk mengembangkan Terutama Yang Usaha kita Yang usaha kecil-kecil Yang besar Jangan masuk Yang besar Meminta Syukur Memberi modal Untuk bantuan kita Itu saja Mungkin dari saya Sementara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kooperasi ini juga bisa Sebagai jembatan Untuk marketingnya Gitu Jadi Setelahnya Apa ya Bandarnya lah Ya Bandarnya Kemudian Disalurkan ke Yang ini Jadi satu pintu Kita masuk kooperasi Dari kooperasi Didistribusi ke Yang apa namanya Ya Ke customer Customer yang Yang apa namanya Yang tadi ini Yang sudah Sudah dapat Ininya Jadi kooperasi dapat manfaat Si Kita anggota P2Tel Juga Apa namanya Dapat manfaat Bisa itu untuk Meringankan tugas Ya dari Dari Kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak-bapak Asyik senior Dan Pak Gerjo Khususnya Selaku Soybulbet ya Yang punya inisiasi Untuk penumbangan Usaha Bagi para pensiunan Tentunya Tentunya disini Kita harus melihat Bahwa Talent dari pensiunan Itu beda-beda Ada yang hobinya Ngurus bunga Ada yang hobinya Ngurus binatang hidup Ada yang Binatang hias Kayak burung Dan sebagainya Namun demikian Kita nanti Kita Bentuk suatu komunitas Jadi komunitas Wirausaha Pensiunan Jadi nanti Disitu adalah Wadah bagaimana Kita Mendistribusikan Mak produk Jadi Berbagai produk Itu bagaimana Mau ditalurkan Kemana Lus pasarnya Baguimana Kalau sudah jelas Tapi yang jelas Ini sudah Contoh yang bagus Bagi yang dikembangkan Pak Gerjo ini Tinggal Kadang-kadang Saya Dengan Pak Siapa Pak Aris Yuk Salam Alhamdulillah Alhamdulillah Salam Salam sejahtera Buat kita semua Terima kasih Para senior diizinkan saya bisa bergabung karena saya baru mision ini baru empat bulan jalan empat bulan ini Agustus ya memang masih punya semangat saya itu yang penting hobi-hobi tapi hobi itu untuk menghindari kita struk stres dan segala macam makanya olahraga tetap mencari kegiatan tetap yang Pak Karno bilang tadi silaturahmi itu itu memperanjang umur karena kita bahagia terus saya kepengennya seperti itu ya tapi tidak menghilangkan kebutuhan kita berhadap rohani ya sholat ya segala macam itu tetap pengajian saya ikut di Masjid Alhamdulillah begitu Nah kalau pengalaman saya saya selama ini kalau masalah ternak saya sudah ternak sekarang saya lagi ternak mulai sama lombet lombet ini Pak lombet saya kuliaran sama kandang baterai iya sekarang lagi ngetrennya di yang warna mainnya bukan yang kita bukan untuk lomba karena menu yang warna anak-anak seneng Pak nah itu memang parblue segala macam itu memang harga masih cukup bagus tapi kalau yang lombet kacangan kata orang yang hijau-hijau itu itu murah Pak 100 sekarang dulu kan masih harganya 300-400 yang dulu babet yang parblue itu di atas butaan sepasang sekarang sekarang itu paling 600-700 ribu satu ekor tapi lumayan kalau memang mau diikuti di saya itu masih ada tanah tanah saya 300 saya bangun rumah 160 sisa 140 itu saya tanaman sama buruh iya saya pernah ke bapak tapi di asalamualaikum kok nggak ada yang buka-buka nih nah untuk murai saya belum berhasil tapi kemarin dapat-dapat anak dapat nelor-nelor Pak tapi zonk terus memang agak sulit itu katanya kalau nelor itu belum tentu hasil kawinan karena makanan katanya iya sama Pak lobet juga juga ada kenari juga sama saya dulu pertama dulu kenari kenari itu sampai ratusan nah saya jual saya borongin semua karena anjlok harganya itu karena batu aki dulu dulu saya jual itu satu ekor itu sampai 2 juta 1 juta ke mainnya AF lah AF Yoksep main itu di atas jutaan nafas booming batu itu harga penari itu ya AF itu F itu seri F itu 300-200 udah saya habisin aja semua karena enggak imbang dengan pakan dengan capeknya iya yang sekarang saya masih ada itu ya labet sama murai kalau labet terus produksi cuman kalau murai saya belum berhasil dapat anak mati tentang sama hidunya yang zonk segala macam memang enggak sulit kita melihat karakter di loloh makan kasih pakan lolohan itu kalau kekeringan dia mati kepasahan dia mati memang agak rumit lah karena harganya makannya iya pakannya juga mahal sudah dia tuh pemeliharaannya beda dengan lepet dengan kenari memang harus api lah kita harus memelihara murai itu dia kalau mabung kalau udah rontok-rontok sakit demam itu tiga bulan pak untuk bisa produksi lagi Hai senang saya terus terang saya punya lima pasang itu belum berhasil Hai tapi terus saya belum belum cerah nih belum jelasin terus aja penasaran masih 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 penasaran ya masih penasaran pakan tidak diikutin dari YouTube itu pakan apa aja saya ikutin caranya pagi ngasih makan cacing segala macem udah segala macem itu jangan dikasih ini udah tapi belum berhasil juga nah kalau ikan saya nyoba kemarin ikan pak ikan liwi saya coba ikan lili damber nah itu kan ada sekarang jualannya tuh kalau kita enggak punya lahan lahan sekecil ini bisa banyak itu Pak ya oke ember itu harganya 150.000 sudah dapet lengkap ember satu paket ember ikannya 50 ekor bibitnya gelasnya untuk gelasnya kapnya itu sama bibit bibit kangkung 300 biji jadi kita tinggal beli arang untuk nanam bibit kangkung di atasnya itu saya coba kemarin dua ember enggak saya memang harusnya kan kalau lili itu setiap satu bulan kita pilih besar-besar kecil ya itu saya biarin aja Pak saya hanya kasih pakan pagi-suri pagi-suri Alhamdulillah 85% berhasil jadi enggak ada mati Pak 85% jadi matinya itu 15% aja yang penting rutin ngasih makannya kalau pagi jam 8 kasih makan jam 8 suri jam 5 jam 5 jangan terlambat karena kalau ikan lili kan tadi dia predator kalau kita terlambat ngasih makan yang kecil dihantem nah kenapa yang kecil nggak besar-besar ya karena kalau kita kasih makan yang besar duluan makan yang kecil nggak kebagian makanya harus dipilang air air ya memang harus dibersihin setiap minggu paling lambat 10 hari jadi kemarin ikut pelatihan itu saya pokoknya air itu setiap udah bau hanyir itu harus diganti setengah minimal ya kalau kalau udah ember itu pakai ini Pak kita pakai keran ya supaya nggak capek lah ya jadi buka kerannya buang tinggal 15 perempat tutup kasih lagi nah untuk airnya supaya tahan lebih dari lima sepuluh hari saya kasih em4 peternakaan apa perikanan perikanan yang pink itu 2 loki itu 1 ember 2 loki 1 ember ya Alhamdulillah kemarin 85% itu berhasil matinya cuma 15% apalagi kalau kita banyak ember untuk memilah gitu Pak jadi sepuluh hari atau paling lambat dua minggu dipilah lagi mana yang besar-besar kecil-kecil itu ada jualannya Pak yang ada terbenarnya udah pake ilmu seroknya itu ada kalau di sini nanti yang kecil itu bisa 60 pak jadi 60 ekor nah harganya itu harganya itu kalau sekarang itu 2000 kalau mau terus 2000 perak satu ekornya satu lebih berapa 2000 berapa centis mahalan tuh ambil yang 912 yang itu dua ribuan nggak kalau ada yang di bawah itu ada ada 350 ada di Tanjong Sari ada di Pak Suwarno yang batu daerah ya 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 tinggal tergantung penjual Pak iya penjual ini kalau kita beli di di pasar ikan yang di Tegalaga itu itu dua ribuan ya ya kalau kalau memang kepenternak yang menjual bibit itu lebih murah yakin kita beli sedikit Pak kalau kita beli misalnya ember yang sudah ada 15-20 lebih murah di sini jalan kebun gedang ke arah tono Cicca Lengka durupan saya pun lele Pak tapi ketik itu jadi diambil orang nggak dibayar sebenarnya lele itu juga menghasilkan kan kalau di luar itu 20-an Pak 20.000-an persennya kita ke tetangga itu jualin aja tetangga mau semua itu kemarin itu itu jual aja 17.000 tinggal tinggal ukuran kalau lele itu tiga bulan tiga bulan tuh udah sekilo 6 767 lah sekilo tiga bulan jadi kalau kita punya 15 lima panen nanti ini bibit lagi panen lagi panen lagi terus pakai pola gitu Pak jangan sekali kita pelihara 15 ember hanya 15 ember terus sekali panen habis kosong lagi uang kita makanya Pak datang share masalah kepada dirjak ikan ini saya juga kepengen juga nih saya kepengen gimana sih harganya itu memang nggak kita nggak mikirin harga lagi ya kalau saran saya itu sudah kita mau kayak gini ya ya fokus aja kita ini dulu produksi saya macam dulu yang memang untuk kedepannya jangka panjang ya bener ada kooperasi ada segala macem nanti marketingnya siapa yang berhak nampung ya sebenarnya ini hanya hobi kita pribadi kita berlapak hobi ini ya udah kita coba nanti saling informasi aja Pak saya udah nih udah besar nih mau jual gimana sebenarnya sekarang kalau menjual itu Pak ini pengalaman saya ya saya burung atau apa itu tinggal saya putuh aja Pak di share kita masuk di grupnya ikan ini juga ada kalau burung saya burung murai Bandung burai Indonesia itu ada semua jadi saya bergrup gabung di grupnya saya putuh saya share nih eh kenari dulu ya saya putuh ayo diborong mau datang orang Badan Pasar iya cocok harus Pak iya cash Pak apalagi kita pensiunan kan butuh uang cash kalau kooperasi nanti kooperasi jualin dulu kita mau modal lagi harusnya bayar harusnya bayar kaya makanya makanya memang polanya harus harus jadi iya iya ini orang-orang di Jogja ini temen di Jogja ikan kupi dalam satu kolam tidak usah di dua setengah meter kali dua meter ini tidak kolam ukuran dua setengah meter kali dua setengah meter cukup bagus juga ini berkembang sendiri tinggal kasih pakan asalnya bibit 400 ya bibitnya tadinya ya bibitnya iya 15 ekor 15 ekor cantan 18 ekor betina iya 15 ekor jual kita lebih dari 2 ribu yang mati udah lebih dari 3 ribu yang dijual lebih dari 3 ribu yang mati juga lebih dari 3 ribu awalnya 30 ekor 3 ribu mungkin untuk rekan-rekan bisa dilihat di sini nanti ikan kupi dalam satu kolam tidak usah di dua setengah meter iya Pak tadi dua meter ini di belakang ukuran dua setengah meter kali dua setengah meter cukup bagus juga ini berkembang sendiri tinggal kasih pakan gimana asalnya bibit 400 ya bibitnya tadinya ya bibitnya iya 15 ekor 15 ekor cantan 18 ekor betina 15 ekor jual kita lebih dari 2 ribu yang mati udah lebih dari 3 ribu Hai yang dijual lebih dari 3.000 yang mati juga lebih dari 3.000 30 ekor mungkin untuk rekan-rekan bisa dilihat di sini nanti ikan gupi dalam satu kolam tidak usah di dua setengah meter x dua meter ini tidak kolam ukuran dua setengah meter x dua setengah meter cukup bagus juga ini berkembang sendiri tinggal kasih pakan asalnya bibit 400 ya bibitnya tadinya 15 ekor 15 ekor 18 ekor betina yang mati udah lebih dari 3.000 yang ngejual lebih dari 3.000 yang mati juga lebih dari 3.000 30 ekor mungkin untuk rekan-rekan bisa dilihat di sini nanti tapi ini yang banyak petina ini hidupan banyak jantannya terus yang paling senang dibeli itu Pak yang jantan yang tindak jantan apa kena buntutnya lebih panjang ya lebih panjang merah-merah warna-warni Hai demikianlah Hai pertemuan kami para aktivis Wira Usaha dapat dikatakan Wira Usaha dari Purnabakti Menciunan P2 Tel Cabang Ujung Berung atau Bandung Timur semoga ini menjadikan inspirasi buat rekan-rekan yang lain untuk melakukan hal yang sama dan perlu kami ketahui bahwa yang kami lakukan ini adalah kegiatan setelah pun waktu berupa Wira Usaha atau Budidaya dalam skala rumahan kami tidak membahas dalam skala besar karena itu mungkin bukan segmen kami mungkin sudah ada yang menanganinya tetapi dengan segmen rumahan ini diawali oleh ketua P2 Tel Cabang Ujung Berung memotivasi dan kami-kami semua mudah-mudahan ini bisa mendatangkan berkah buat rekan-rekan yang melakukannya baik kurva materi maupun imaterial serta bisa menjalin siratu rahim diantara kita bisa saling mensupport diantara kita sehingga kebersamaan kita tetap berlangsung walaupun telah punabakti demikianlah rekan-rekan mudah-mudahan kegiatan kami ini diberkai oleh Tuhan diberikan umur panjang dan kesehatan untuk rekan-rekan yang lain insyaallah nanti ke depan apabila ini sudah berkembang akan kami share kembali dan mungkin akan dibuat suatu komunitas komunitas atau wadah kegiatan ini khususnya di Bandung Timur umumnya mungkin di Jawa Barat Balangkali seperti itu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih